Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan membahas BMS kembali karena masih ada yang bertanya masalah arus terutama dan perbedaannya dengan TP4056 jadi akan saya bahas BMS1S untuk yang S lainnya sama saja nanti akan saya gambar oke ini sudah saya kosongkan sudah tidak bisa agar bisa mencas dengan arus yang cukup besar oke bro yang jadi pertanyaan pertama yang masih sering sekali besar arus ini saya sengaja menggunakan BMS yang paling arusnya yang paling kecil di pasaran ini BMS yang saya gunakan saya tulis saja BMS1S 3A sedangkan ini BMS5A prinsipnya sama saja kemudian rangkaiannya seperti ini ini BMS1S yang akan saya jelaskan bahwa BMS ini ada dua arah arus mengalir pada saat dia proses mencharger baterai maka arus yang mengalir seperti ini dari sini ke sini jadi mutar ke kiri artinya mosfet yang pengaruh yang mosfet ini pada saat charger jadi bila pada saat charger mosfet ini tidak pengaruh no on no off kemudian pada saat diberi beban oh ini salah ini bawaan dari mbah google ini negatif tanpa baterai biasanya ini tertulis P positif P negatif dan ini baru ini kesalahan memang yang umum negatif baterai oke kemudian pada saat diberi beban arus mengalir ke kanan dan kebalikannya bila arus mengalir ke kanan yang mempengaruhi atau bisa dikontrol mosfet yang ini sedangkan ini mo on mo off bebas saja paham ya bro cara kerja BMS ini sebetulnya sudah saya terangkan kemudian apa bedanya yang jadi pertanyaan dengan TP4056 ini TP4056 bedanya misalkan ini TP4056 ini seringkali saya katakan bahwa ini modul charger terbaik dan teraman kenapa karena arus charger apapun keadaan baterainya maksimum 1 ampere jadi sangat aman 1 ampere itu dibatasi oleh modul TP4056 jadi TP4056 ini sebetulnya BMS1S ini BMS1S kalian perhatikan ditambah TP4056 sedangkan ini tidak ada pembatas arus saat charger ingat saat charger jadi spesifikasi yang dijual yang ada arus misalkan bila BMS1S 3 ampere ini maksudnya besar arus pada saat baterai memberi beban nanti kita coba makanya saya coba yang kecil saja kelemahannya TP4056 tentunya tidak bisa mencarger lebih dari 1 ampere sedangkan ini bisa mencarger charger berapapun ini justru saya bilang kelemahannya karena tidak ada pengaman untuk besar arus charger ini berlaku untuk semua BMS saya minta masukannya kalau pendapat saya salah jadi pendapat yang saya minta masukannya bahwa hampir semua BMS tidak ada tidak ada deteksi besar arus pada saat charger nanti kita buktikan sengaja ini saya kosongkan tadi BMS nya yang ini oke karena ini kosong teori pertama yang masih sekali banyak ditanyakan saya entah kenapa jadi saya tidak bosan-bosan memberi pengetahuan dasar sebetulnya ingat bro kita bicara tanpa modul saja walaupun ada modul jadi ini input dan ini baterai ini saya beritahu berkali-kali bro ini baterai oke kalian pahami besar arus ini tergantung perbedaan antara tegangan baterai dan input paham ya bro jadi besar arus dipengaruhi perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input bukan masalah sumber input jadi walaupun disini misalkan kemampuan input misalkan 5V 4A bila tegangan tetap tetap saja dia tidak bisa naik di atas 4A kalian pahami ini jadi besar arus tergantung perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input jadi kalau perbedaannya sama tentu arusnya 0 ini saya coba yang paling kosong kita lihat saja nanti oke kita coba saja saya coba di tegangan sebentar sebentar saja bro ya untuk melihat besar arus terlihat kan besar arusnya ini saya perhatikan negatifnya jangan sampai salah kalau gitu ini tegangan benar masuk dari baterai 3V saja oke saya coba 3V ini saya juga sedang belajar 3V sebentar saja bro 300mA dia akan turun terus karena sedang mencharger jadi saya sebentar sebentar saja jadi saya catat saja kalian perhatikan bahwa tegangan perbedaan tegangan mempengaruhi besar arus ini input 3V arus 300mA saya naikkan menjadi 3,1 oke 3,1 perhatikan 650 dia langsung drop arusnya langsung turun makanya sebentar saja coba nya 3,1 3,2 bisa 1A oke 1A kita coba sampai karena ini spesifikasinya 3A jadi saya coba agar di atas 3A apakah OFF untuk membuktikan bahwa BMS tidak ada pembatas arus saat charger 3A coba saja di 3,5 dahulu ini 2A tadi 3,7 oke saya coba 3A dan dia tidak mati saya naikkan lagi ini 3A masalahnya bro MOSFETnya maksimum 3A saya coba sebentar saja harusnya dia OFF otomatis bila spesifikasinya 3A kalau ada deteksinya oke saya coba 4A ini sudah saya batasi power supply saya sekitar 4A oke 4,3 saya coba lihat 4A dan tidak mati artinya IC ini memang tidak ada proteksi besar arus saat mencarger nanti kita coba pada saat discarger sekarang akan saya karena ini 3A ini maksudnya kalau kalian ingin mencarger di atas 4A atau 5A maka gunakan tipe BMS seperti ini ini kalau tidak salah 8A tapi karena saya sedang mencoba jadi menggunakan BMS terkecil jadi ini sebetulnya bisa berapa ampere cuma saja nanti mosfetnya yang tidak sanggup paham ya bro jadi saya turunkan jangan melebihi 3A nanti akan saya naikkan secara perlahan sampai cutoff oke saya coba di 3,7 yang penting saya mengamankan mosfetnya saja saya coba dahulu 2,6 seperti ini saya biarkan saja kalau ini sampai putus mosfetnya jelek sekali pahamnya bro jadi ini sudah terbukti bahwa BMS tidak ada deteksi besar arus saat mencarger dan ini akan turun terus kemudian bedanya dengan TP4056 seperti ini kalau kalian tidak hati-hati bila menggunakan tegangan 5V saja besar arus bisa 5A saat baterai kosong sedangkan ini besar arus tetap 1A makanya ini charger paling aman walaupun lambat jadi tidak bisa dipercepat memang tujuannya modul TP4056 ini semuanya aman input aman mosfet aman baterai aman sedangkan ini kalau kita salah memberikan bukan salah sebetulnya contohnya seperti ini arusnya ini diberi tegangan 5V untuk mencarger ini tapi karena ini kosong sekali pada saat tegangan 5V maka besar arus bisa di atas 5A jadi yang tidak sanggup ini mosfet nya karena ini mosfet nya maksimum sekitar 3A jadi mosfet nya ini sama yang 1S ini dengan ini 8255 kalau tidak salah tipenya ini juga maksimum sekitar 3,3A off otomatis pada saat discharger tapi pada saat charger dia 1A paham ya bro bedanya kalian harus memahami secara perlahan masalah BMS yang paling penting sebetulnya dia sudah bisa cut off ada deteksi tegangan maksimum jadi jadi bila tegangan aki melebihi tegangan cut off dia akan off otomatis pasti kemudian ada pembatas arus saat diberi beban kalian lihat sudah mulai turun saya diamkan dahulu oke bro sepertinya video ini sudah terlalu panjang jadi saya buat perbagian saja jadi ini saya hanya membuktikan bahwa pada BMS tidak ada pembatas arus saat charger untuk yang lainnya di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh